. Percepat proses penyelesaian perkara hukum di Divisi Infanteri 2 Kostrat gelar sidang percepatan perkara di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat. Dalam rangka untuk mempercepat proses penyelesaian perkara hukum di jajaran Divisi Infanteri 2 Kostrat, Hukum Divisi Infanteri 2 Kostrat menyelenggarakan sidang percepatan yang dilaksanakan di Gedung Sandoyo Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat pada hari Rabu tanggal 18 Oktober tahun 2023. Kegiatan sidang percepatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Pengadilan Militer 312 Surabaya yaitu Kolonel CHK Sugeng Aryanto SHMH sebagai Hakim Ketua dan Lepnan Kolonel CHK Arief Sudipya SH Lepnan Kolonel Kumbwing Eka Yuda SH serta Mayor Hamirza Ardiansyah SHMH sebagai Hakim Anggotanya. Sedangkan Auditor Militer yang bersidang adalah Mayor CHK Syahroni Hidayat SH dan Mayor CHK Wayan SH dari Auditorat Militer 311 Surabaya. Divisi Infanteri 2 Kostrat dalam hal ini Perwira Hukum Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor CHK Eka Yuda Kurniawan SH sebagai penyelenggara sidang tersebut menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terlibat baik itu Pengadilan Militer 312 Surabaya maupun Auditorat Militer 311 Surabaya dan berbagai pihak lain yang mendukung kegiatan sidang percepatan tahun anggaran 2023 tahun ini di Divisi Infanteri 2 Kostrat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas terlaksananya sidang percepatan ini dengan baik dan lancar saya berharap kerjasama dan hubungan baik yang sudah terjalin selama ini antara Pengadilan Militer, Auditor Militer dengan Divisi Infanteri 2 Kostrat dapat lebih ditingkatkan ke depannya sehingga perkara-perkara hukum yang ada dapat segera diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terang perwira hukum Divisi Infanteri 2 Kostrat Mayor CHK Eka Yuda Kurniawan SH sidang percepatan yang dilaksanakan di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat tersebut tetap dibuka dan terbuka untuk umum sehingga dapat dihadiri oleh seluruh anggota dari satuan dalam Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat hal tersebut dapat dijadikan contoh bagi para anggota yang hadir bahwa setiap prajurit yang melanggar aturan pasti akan dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi militer bahkan sampai dengan penjatuhan sanksi pidana dan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran Ketua Majelis Hakim Kolonel CHK Sugeng Aryanto SHMH juga memberikan nasihat kepada terdakwa maupun anggota yang hadir dalam sidang tersebut supaya tidak melakukan pelanggaran hukum dan harus menjadi prajurit yang profesional berprestasi serta taat hukum pelanggaran yang sudah terjadi harus tetap dihukum sesuai dengan aturan dan saya harapkan bagi anggota yang lain jangan sampai melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin karena akan merugikan diri sendiri keluarga maupun satuan tegas kepala keadilan militer dalam sidang percepatan di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat kali ini terdapat empat perkara yang diselesaikan yaitu dua perkara disersi dan dua perkara THTI serta Majelis Hakim memutus dua orang prajurit diberhentikan dari dinas keprajuritan dikarenakan melakukan tindak pidana disersi seluruh rangkaian kegiatan persidangan dapat berjalan dengan lancar dan aman serta diakhiri dengan foto bersama di Markas Divisi Infanteri 2 Kostrat selamat menikmati